Hai guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini gue mau buat video day in my life edisi kuliah online dan offline dalam satu hari Jadwal gue kuliah pagi ini tuh siang dan sore, jadi paginya gue bisa sepedahan dulu sambil nyari sarapan Pagi ini gue sarapan pake nasi uduk, ini pertama kalinya gue cobain nasi uduk yang ada disini Dan menurut gue rasa nasi uduknya biasa aja, tapi lauk-lauknya kayak tempe dan ikan tongkolnya ini enak Selesai sarapan gue langsung pulang, istirahat sebentar dan abis itu gue siap-siap mau pergi lagi Karena dari kemarin gue tuh pengen banget frozen yogurt, tapi gak ada waktu untuk keluar Jadi mumpung hari ini kuliahnya siang, gue menyempatkan waktu untuk beli frozen yogurt alias Jekul di Jekol Kenapa ya kalo gue tuh day cream sama night cream abisnya gak pernah samaan? Ini gue doang yang kayak gitu atau semua orang kayak gini sih, mereka ini abisnya gak pernah barengan Jadi kan kadang gue bingung mobil laginya kalo mereka abisnya ini gak barengan By the way ini gue lagi pake Bradley Ever After Cream dari Scarlett Ini day creamnya udah abis tiga kali nih, botol bekasnya masih gue simpan karena baru abis minggu lalu tuh Nah gue tuh day creamnya udah botol keempat, sedangkan night creamnya masih botol kedua Dan ini pun belum abis botol keduanya Tuh masih ada dikit lagi By the way gue tuh pake Bradley Ever After Cream ini udah setahun lebih Walaupun memang kadang gue cobain cream lain, tapi tetep aja abis itu gue balik ke Bradley lagi ke Bradley lagi Gue selalu balik ke Bradley bukan tanpa alasan Gue memang lebih cocok pake Bradley karena cream siangnya ini mengandung glutathione untuk membantu kulit agar lebih cerah Terus juga ada ceramide untuk membantu menjaga kulit dengan menciptakan lapisan pelindung yang membantu mengunci kelembaban kulit Serta masih banyak lagi kandungan dan manfaat lainnya yang ada dalam cream ini Gue juga suka sama cream malemnya karena terdapat kandungan green caviar yang gunanya menghidrasi kulit Terus juga ada pore away yang gunanya untuk menyamarkan tampilan pori-pori Dan pastinya masih banyak kandungan serta manfaat lainnya juga Jadi buat kalian yang ngerasa kulitnya kusam, jangan khawatir Coba deh kalian pake skincare secara rutin Terutama pake day cream sebelum mulai aktivitas dan pake night cream sebelum tidur Ingat ya kalo skincare-an ini bukan cuma buat cewek aja, tapi buat cowok juga penting Nah jadi kalo kalian mau cobain 2 cream ini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya Harganya cuma Rp75.000-an aja Selesai siap-siap, gue langsung jalan ke Jeko, naik motor Ini gue udah sampe, udah pesen 2 donat, tinggal nunggu Jekulnya aja Akhirnya gue kesampaian juga nih makan frozen yogurt Rasanya kayak enak banget gitu karena pengennya dari kemarin kan ya Gue bawa novel biar gak bete nongkrong sendirian Ini gue baru mulai baca buku kedua dari Trilogi Guru Aini Judulnya Orang-orang Biasa, karya Andrea Hirata Di bagian awal ini gue masih mencoba mengingat cerita dan tokoh yang ada di buku sebelumnya Karena ada beberapa yang gue lupa Nah kalo Aini cita-cita dokter sih gak akan gue lupain ya Bahkan gue seneng banget bisa baca cerita Aini lagi Selain itu gue juga kangen banget ngebayangin marah-marahnya budesimal ke Aini Hari ini gue baca sampai halaman 63 Setelah itu gue langsung pulang Karena jam 1 gue ada kelas online mata kuliah pendidikan inklusi Kelasnya ini mulai dari jam 1 sampai jam 2.40 Terus jam 4 sore gue ada kelas offline mata kuliah pemodelan matematika Jujur ini tuh gue bener-bener ngantuk banget karena dari tadi gue gak sempet istirahatkan ya Jadi tadi sebelum berangkat ke kampus gue pesen kopi dari janji jiwa Biar agak seger aja nih mata gue Tau deh ngaruh atau enggak Nah ini mata kuliah pemodelan matematika hari ini Jujur aja gue tuh dari dulu kurang paham sama yang namanya logaritma Jadi pas bagian ini otak gue agak nge-lag sedikit guys Pokoknya pusing banget gue Matkul ini beres jam 5.40 Sekarang kita mau langsung pulang karena udah sore Nah ini gue parkirnya di belakang Jadi berpisah sama temen-temen gue karena mereka parkirnya di depan Bye guys sampai ketemu di video selanjutnya Bye guys